Penyanyi Gisela Anastasia dan juga aktris Jessica Iskandar ikut meramaikan Jitayam Fashion Week. Keduanya bertemu secara tidak sengaja ketika mampir ke lokasi fashion show jalanan tersebut pada Senin 25 Juli sore. Tak hanya bertemu dengan Jessica Iskandar, Gisela rupanya juga berjumpa dengan Bonge, remaja pentolan SCBD yang viral lewat Jitayam Fashion Week. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta dan Peby Adeliana yang akan memaporkannya. Silahkan ketikaan Peby. Baik, Firda. Di tengah polemik tentang Jitayam Fashion Week, lagi-lagi artis ternama Tanah Air mendatangi lokasi fashion show jalanan tersebut. Nah, kali ini ada penyanyi Gisela Anastasia atau Gisela dan juga aktris Jessica Iskandar yang kedapatan mampir ke Jitayam Fashion Week pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sore kemarin. Menurut pantauan kami di lokasi, keduanya bertemu tidak sengaja. Begitu di mana Gisela terlihat datang terlebih dahulu bersama dengan tim dari brand make-up miliknya, yaitu Madam G. Dan juga kemudian disusul oleh kehadiran Jessica Iskandar yang datang dengan didampingi oleh sang suami Vincent Verhak. Begitu, tribuners. Keduanya pun terlihat beradu gaya bersama di area zebra cross atau area penyeberangan yang menjadi lokasi fashion show Jitayam Fashion Week. Begitu, Jessica Iskandar sendiri terlihat tampil menawan dengan dress ungu dan juga mantel bulu ala Eropa ketika melenggok di Citayam Fashion Week pada hari Senin kemarin. Sementara berbeda dengan Jessica, Gisela justru tampak santai dengan dandanan ala ABG SJBD begitu. Atau Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Di mana Gisela tampil dengan menggunakan kulot berwarna hijau dan juga jaket denim begitu yang dilengkapi dengan topi berwarna hitam putih. Nah, topi ini menjadi ciri khas dari Bonge, salah satu remaja yang viral di Citayam Fashion Week. Menurut pantauan kami di lokasi, Gisela rupanya tidak hanya bertemu dengan Jessica Iskandar saja. Namun, Gisela juga kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Bonge. Pertemuan keduanya pun pecah ketika menyadari bahwa Gisela menggunakan topi yang senada dengan Bonge. Nah, selain foto bersama, kemudian Gisela juga sempat memperkenalkan salah satu produk besutannya yang berupa body lotion kepada Bonge. Dan tidak hanya sekedar memperkenalkan, namun Gisela juga terlihat memakaikan secara langsung dengan cara mengoleskannya ke tangan Bonge. Nah, tentunya hal ini juga disambut senang oleh Bonge sendiri, di mana ia mengaku sangat bahagia atau senang bisa bertemu dengan artis seperti Gisela. Untuk diketahui, Tribuners ini bukanlah pertama kalinya Bonge bertemu dengan artis cantik di lokasi Citayam Fashion Week. Sebelumnya, ia juga sempat bertemu dengan beberapa artis lainnya, seperti salah satunya pernah digandeng oleh istri dari Baim Wong, Paula Verho. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!